Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa negara mengalami resasi ekonomi pada Kamis 17 November 2022. Inggris kemudian meluncurkan penghematan anggaran sebesar 55 miliar pound sterling atau setara 1 kuadrillion kupiah dari kenaikan pajak dan pemotongan dana belanja. Pemotongan dan kenaikan pajak itu diharapkan mampu menambah lubang keuangan negara dalam upaya memulihkan kredibilitas fiskal Inggris usai bencana terjun ke dalam ekonomi trickle-down. Sehari setelah data resmi menunjukkan inflasi Inggris meroket ke level tertinggi, yakni di atas 11 persen dalam 41 tahun terakhir, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hahn membuka era penghematan. Han dan Perdana Menteri Rishi Sunak menegaskan tindakan keras perlu dilakukan setelah teras mengeluarkan paket pemotongan pajak yang tidak didanai sehingga menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Terima kasih telah menonton!